Karnotaurus Karnotaurus hidup sekitar 70 juta tahun yang lalu selama pro-dekretasius akhir, atau biasa disebut dengan zaman kapur akhir. Lebih tepatnya, berdasarkan website musim natural history, mengatakan Karnotaurus hidup sekitar 71 hingga 69 juta tahun yang lalu. Pada masa itu, lingkungan tempat Karnotaurus tinggal kemungkinan besar berupa dataran yang cukup kering, dengan hutan-hutan terbuka, sabana, dan mungkin juga wilayah yang lebih basah seperti delta sungai. Dan tau ke kalian, nama Karnotaurus berasal dari bahasa latin, yaitu Karno atau Karnis yang berarti daging, dan Taurus yang berarti banteng, dan dapat diterjemahkan sebagai banteng pemakan daging. Kenapa dikatakan sebagai banteng pemakan daging? Selain karena kedua tanduknya, Karnotaurus merupakan hewan karnifora, sedangkan kita semua tahu banteng di zaman sekarang, yaitu hewan herbivora, atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Selain dari itu, seberapa besar sebenarnya Karnotaurus ini, jika dibandingkan dengan dinosaurus lain yang terkenal seperti T-Rex. Karnotaurus, walaupun perawakannya yang cukup mengerikan, namun sebenarnya Karnotaurus masih terbilang berukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan dinosaurus lain seperti T-Rex. Dimana Karnotaurus memiliki tinggi sekitar 3 meter dan panjang maksimal 8 meter, sedangkan T-Rex mempunyai ukuran berdasarkan salah satu spesimen atau kerangka fosilnya yang telah ditemukan bernama Suu, memiliki tinggi sekitar 4 meter dan panjang 14 meter. Terima kasih telah menonton!